Halo guys, sebuah video kembali menggegirkan dunia maya. Di sebuah kota di negara China, terjadi suatu peristiwa yang mencengangkan. Ada seorang nenek-nenek yang terseret di jalan, di mana tangannya seperti terjepit di kendaraan roda tiga yang bentuknya seperti bajai. Tampak terdengar sang nenek berteriak minta tolong karena kesakitan. Lalu ada supir bus yang kebetulan melihat segera menghentikan busnya dan berlari mengejar kendaraan roda tiga itu. Beruntung jika kendaraan itu tidak berjalan begitu cepat, sehingga supir bus pun dapat mengejar baja tersebut. Sang supir pun berteriak dan segera menghampiri supir baja ini agar segera berhenti karena ia sudah menyeret nenek-nenek di jalan raya. Dan tampak juga beberapa orang juga berusaha mengejar supir baja ini yang tampaknya ingin melarikan diri. Beruntung sang nenek tidak terluka parah pada kejadian itu. Ia hanya luka lecet ringan dan dengan baju robek akibat terseret beberapa meter. Kejadian ini bermula ketika sang supir baja berkendara melawan arus. Lalu ada seorang nenek-nenek yang melihat hal itu. Ia pun menegur dan berdebat dengan supir baja itu agar segera berhenti dan putar balik. Namun sang supir tetap saja bandel dan nekat melawan arus. Entah apa yang dipikiran nenek ini, ia pun berusaha menghentikan baja itu dengan tangannya. Namun karena baja itu bergerak, ia justru terjatuh dan malah terseret sejauh 30 meter di jalan raya yang panas. Nah setelah kejadian itu, sang supir baja pun kini ditahan oleh pihak kepolisian setempat dan terancam pasal pelanggaran lalu lintas dan pasal mencelakakan orang. Tidak! 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 Tidak!